Setiap suami punya orang-orang spesial yang dia kasihi dan ini adalah salah satu kunci untuk bisa mendapatkan hati suami bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lahawla wa laquata illa billah wa ba'du. Sahabat minyai yang dirahmati Allah. Siapa dari Anda yang ingin mendapatkan perhatian dari suami? Ya pastinya semua istri inginnya diberi perhatian sama suaminya ya. Nah disini saya akan berbagi tentang 5 cara mendapatkan perhatian dari suami menurut Islam. Ya tapi seperti biasanya sebelum saya bagikan silahkan Anda simpan dulu nomor yang ada di layar berikut ini. Dimana Anda bisa berkonsultasi dengan saya terkait urusan rumah tangga, pasangan, cinta, dan asmara. Dan untuk mendapatkan solusi dan sarana spiritual yang sesuai dengan masalah Anda. Baik sahabat bunda yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Ada banyak cara ya untuk mendapatkan perhatian suami. Nah disini saya akan bagikan 5 diantaranya. Yang pertama tunjukkan minat Anda pada kegemaran suami Anda. Karena setiap laki-laki pasti punya hobi. Ada yang hobinya naik gunung, bersepeda, main futsal, berenang, memancing. Dan ada yang hobinya itu sekedar beca buku, menulis, dan lain sebagainya. Nah seorang suami akan sangat senang bila istrinya itu peduli kepada hobinya. Nah karena itu hobi suami ini bisa Anda jadikan sebagai pintu masuk untuk mendapatkan perhatiannya. Caranya ya Anda bisa mengajak suami Anda itu ngobrol tentang hal yang dikemarinya. Atau Anda juga bisa mengikuti suami Anda melakukan hobinya. Yang kedua, sebagai laki-laki suami Anda itu suka sekali memperhatikan kecantikan wanita. Nah karena itu pastikan Anda selalu merawat penampilan Anda untuk suami. Saran saya, ya sesekali nih Anda berikan kejutan kepada suami Anda dengan penampilan Anda yang tidak seperti biasanya. Misalnya, jika biasanya Anda itu pakai kaos dan celana pendek ya saat di kamar. Nah sesekali Anda gunakan lingerie untuk menarik dan menggoda selera suami Anda. Oke, lalu yang ketiga ya berarti ya. Sering-seringlah bertingkah manja kepada suami Anda dan jangan pernah menunjukkan sikap yang kesannya itu Anda terlalu dewasa di sini. Terlalu mapan atau terlalu berwibawa. Nah mengapa? Ya karena sikap-sikap semacam itu, itu tidak akan memicu hormon testosteron suami Anda. Akibatnya, ya bukannya suami itu perhatian kepada Anda. Yang ada malah Anda itu makin berjarak dengan suami. Karena suami menganggap Anda seperti orang asing. Nah, bila Anda ingin suami Anda itu lebih perhatian, kuncinya adalah memicu hormon laki-lakinya agar bekerja. Yaitu dengan menunjukkan tingkah dan suara yang manja kepada suami bunda. Lalu cara yang keempat, nah terkait dengan kepribadian Anda sendiri ini. Yaitu jadilah wanita yang percaya diri dan tidak mudah mengeluh. Ya, tunjukkan bahwa Anda bisa melunaikan tugas Anda sebagai istri dengan sangat baik. Agar suami Anda merasa puas dengan diri Anda. Dan jangan terlalu banyak mengeluh di sini. Karena suami Anda malah bisa-bisa itu kurang nyaman pada Anda. Ya, pribadi Anda yang percaya diri itu justru akan lebih menarik untuk diperhatikan suami bunda. Yang kelima, berikan perhatian kepada keluarga atau orang-orang yang dicintai suami Anda. Ya, sahabat bunda yang dirahmati Allah. Setiap suami punya orang-orang spesial yang dia kasihi. Dan ini adalah salah satu kunci untuk bisa mendapatkan hati suami bunda. Dengan sering berhubungan baik dan juga perhatian dengan keluarga atau keluarga dari saudara suami Anda ini, suami Anda pasti akan jauh lebih perhatian kepada bunda. Baik, itu tadi lima cara mendapatkan perhatian dari suami yang bisa Anda praktekkan. Insya Allah, bila Anda bisa mempraktekannya dengan tulus, suami Anda pun akan makin perhatian kepada Anda. Dan bagi Anda yang sudah pernah melakukan tip saya tadi, tapi kok merasa bahwa suaminya itu masih sulit diluluhkan dan masih cuek, ya silahkan Anda bisa berkonsultasi dengan saya di nomor yang ada di bawah ini untuk mendapatkan solusi dan sarana spiritual yang insya Allah bisa membantu meluluhkan hati suami Anda. Semoga Anda bisa berjumpa lagi di video saya yang akan datang ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.